Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu sesuai permintaan dari sobat keluarga semua untuk memantau tol cimanggis cibitung secara ofisial maka ini adalah merupakan bagian dari part pertama bagi yang mungkin baru tahu atau mungkin baru saja bergabung memantau tol cimanggis cibitung saat ini kita berada di seksi 2A sepanjang 4 km kurang lebih dari titik nolnya nanti dari on off jati karya hingga ke interchange cikeas nah yang saat ini kita lihat ini adalah merupakan bagian dari wilayah elevated terdapat wilayah elevated yang seperti ini itu kurang lebih sepanjang panjang 1,6 km kurang lebihnya yang terdiri dari 39 pilar nah pemasangan konstruksinya pemasangan pilar ini dengan metode sosro bahu kalau saya melihat beberapa literatur ini bahunya itu seperti diputar gitu ya tapi lebih lengkapnya memang nanti mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk meliput kembali tentang bagaimana metode sosro bahu ini tapi untuk sementara ini jika emang sobat keluarga penasaran maka bisa dicari saja tentang metode sosro bahu ini nah kalau kita melihat saat ini ya jadi banyak yang bertanya tentang perkembangan dari seksi 2A seksi 2A yang kita lihat saat ini ternyata sudah sebagian di aspal jadi kenapa di bagian ini di aspal karena yang kita lihat saat ini adalah merupakan bagian dari elevated atau yang bisa dikatakan sebagai bagian dari bantuan pilar-pilar tadi ya kenapa dengan bantuan aspal seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada video-video pembangunan tol lainnya seperti di tol Serpong Cinere tol Serpong Bala Raja ataupun juga di tol Cinere Jagorawi dan tol Cibitung Cilincing nah itu disampaikan bagaimana atau kenapa di bagian elevated ini atau di bagian jembatan pokoknya bagian yang tidak langsung bersentuhan dengan bagian tanah maka itu langsung atau metodenya atau bagian lapisan jalannya itu dilapisi oleh aspal karena demi kenyamanan sedangkan bagian yang sudah bersentuhan langsung dengan tanah itu metodenya adalah rigid nah kalau disini dia selain rigid juga ditambah lagi dengan aspal oke dan saat ini kita melihat bagian dari akses di Jatikarya yang mungkin juga sebagian warga di sekitar area ini sudah menggunakannya ya nah kita lihat jadi ini adalah situasi bagaimana kalau kita melihat di akses Jatikarya dan nantinya kurang lebih dalam akhir tahun 2022 ini jadi ditargetkan bahwa seksi 2A yang kita lihat tadi kita sedang melihat zoom in area Jatikarya sekarang kita zoom out lagi dan sekarang kita bisa melihat bagaimana gerbang tol Jatikarya nah di sekali lagi saya mungkin menyampaikan bagaimana nanti ditargetkannya Jatikarya sampai dengan ke Cikyas ini pada akhir tahun 2022 nah seperti apa sih progres-progres yang ada di Jatikarya sampai dengan Cikyas maka langsung saja kita coba pantau dari terbang tinggi dan juga terbang rendah di sekitar area ini jadi kalau kita lihat ya ternyata sudah sebagian besar di asfal dan sebagian masih dalam proses ya sebagian lainnya masih dalam proses sebagian lainnya sudah dipasang untuk lampu ya lalu sudah ada concrete barrier di tengah untuk pemisah jalur dan juga untuk di bagian bahu terluar dari jalur tersebut ya oke sekian lagi saya juga mohon maaf jika memang suaranya belum terdengar jelas seperti biasa namun mudah-mudahan bisa menyampaikan video yang sudah saya ambil yaitu di area Tol Cimanggis, Cibitung nah sekalian mungkin saya akan ulas sedikit saja siapa tahu ada yang baru bergabung dan saya mohon maaf sekali lagi jika kurang berkenan mungkin bagi yang sudah tahu atau sudah menonton atau sudah paling paham tentang jalur ini saya sedikit mengulas karena selalu ada pertanyaan di kolom komentar Tol Cimanggis, Cibitung ini adalah merupakan bagian dari jaringan Tol Jakarta Outer Ring Route 2 ya atau Tol Jor 2 nantinya Tol Jor 2 ini itu titik nolnya berasal atau berawal dari Jalan Tol Cengkareng, Kunciran lalu menyambung ke Tol Kunciran, Serpong Tol Serpong, Cinire menyambung lagi ke Tol Cinire Jogorawi setelah Tol Cinire Jogorawi nanti bersambung lagi dengan Tol Cimanggis, Cibitung disimpan susun Cimanggis ya lalu nah ini kita lihat saat ini adalah Tol Cimanggis, Cibitung dan kemarin juga saya sudah sempat ke Tol Cibitung, Cilincing sebagai Tol paling ujungnya dari Tol Jor 2 atau Jakarta Outer Ring Route 2 nah Cimanggis, Cibitung ini juga ini banyak yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jabodetabik khususnya juga nanti mungkin yang akan mengarah ke Cikampek ya karena nanti Cimanggis, Cibitung ini akan terhubung atau terkoneksi juga dengan Tol Jakarta Cikampek 2 atau Japek 2 jadi Tol Cimanggis, Cibitung ini juga sangat-sangat ditunggu ya jadi bukan hanya Cijago jadi memang secara keseluruhan Tol Jor 2 ini benar-benar diharapkan menjadi alternatif baru dari kemacetan yang ada di Jakarta Outer Ring Route atau Jor 1 dan juga di Tol Jagorawi nah nantinya kalau sudah beroperasi jati karya hingga ke Cikias ini pastinya akan mengurai ini bisa dibilang kalau beberapa orang menyebutnya dengan jalur neraka ya atau jalur padat lah gitu ya kalau saat-saatnya jam sibuk itu di area ini tuh memang benar-benar luar biasa saya juga gak mau mention pernah terjadinya sesuatu di bawah sini ya tapi itu memang udah mengerikan mengerikan sekali benar-benar tidak pernah ada lagi kejadian serupa ya gitu ya dan yang kita lihat saat ini adalah di Seksi 2A saya perlu sampaikan bahwa pembebasan lahan saat ini sudah mencapai 90,7% dan konstruksinya capai 77,5% jadi kita doakan juga ya semoga pembebasan lahan di area ini ya kalau tidak salah ini masuknya di apa ya saya lupa lagi ya area mana ya Pak Bekasi atau atau Bogor ya saya lupa ya ya pokoknya ini bukan lagi masuk di wilayah Depok karena Depoknya sudah 100% selesai tinggal wilayah-wilayah lainnya karena disini memang ada beberapa wilayah ya untuk Cimanggici Bitung sekarang mari kita lihat ini ada rencana untuk sepertinya untuk memasangkan Girder ya kalau kita lihat disini ada beberapa Girder dan memang ada pilar ada pilar yang belum terhubung atau belum terpasang untuk Girdernya dan ini ada bagian abutmen ujungnya dengan pilar paling akhir ya jadi karena disini ada 39 pilar untuk bagian elevated oke nah ini dekat sekali dengan sutet untuk itulah kenapa saya melakukan penerbangan itu dari ketinggian ya karena harus jauh lebih tinggi daripada sutetnya dan sekarang mari kita coba pantau terus menuju ke arah IC Cikeas ya jadi disini kita akan melihat bagaimana ke IC Cikeas jadi disini juga ada overpass ya ini sepertinya adalah overpass Cibubur City ya ini adalah overpass Cibubur City ya nah ini dia ini adalah overpassnya yang sudah beroperasi ya jadi sudah dioperasikan mungkin kita lihat juga disini disekitar overpass ada Girder Girder ya mantap nih ya kita maju lagi kita maju lagi disini kita lihat ada masih pengerjaan yang terputus ya dan ada masih bidang lahan yang masih hijau maka bisa coba kita apa ya kita perkirakan ya sama seperti halnya kalau kita melihat di area Cijago jadi area-area yang memang belum dikerjakan oleh kontraktor berarti itu adalah area yang belum bebas lahannya oke kita lihat lagi ke depan kita bisa melihat ada beberapa alat berat juga ya dan ini adalah sekitar lahan yang masih hijau ada ekscavator ada kayaknya beberapa alat berat lain seperti fibro roller mungkin tidak begitu jelas ya karena saya terbang tinggi hari ini dan di depan sana ada simpang susun eh sorry interchange ya ya kurang lebihnya simpang susun lah bisa kita sampaikan sebagai simpang susun Cikias disini ada beberapa konstruksi lagi nih yaitu adalah disini ada overpass jalan kebupaten ya ini di setelah bidang yang masih kita lihat berwarna hijau ada overpass jalan kebupaten setelah itu juga ada di depan sana tuh ya ada overpass IC Cikias ya atau overpass simpang susun Cikias yang menjadi akses nanti dari keluar masuk Cikias selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya untuk video hari ini kita baru bisa lihat dari ketinggian nanti kita akan coba video berikutnya terbang rendah dari simpang susun Cikias ini ya dan bagaimana kira-kira akses-aksesnya kalau kita lihat dari dekat karena ini adalah kita terbang tinggi untuk mengetahui sejauh mana progres terkini dari simpang susun Cikias ya jadi simpang susun Cikias ini adalah kalau boleh saya ulang lagi nantinya akan menjadi akses baru nantinya akan menjadi akses baru yang akan mengurai di jalan transiogi ya karena nantinya ini bisa langsung terhubung ke jagorawi di simpang susun Cimanggis atau mungkin juga bisa diteruskan ke Cijago ya apalagi nanti Cijago juga ditargetkan selesai atau difungsionalkan Oktober 2022 ini bisa tersambung dengan Tol Desari jadi kalau ini juga akhir tahun 2022 maka kita bisa mengurai banget nih di Jagorawi jadi yang dari sini juga kalau mau ke arah mungkin Tangerang bisa masuk di Jagorawi Cijago itu terus aja sampai ke simpang susun Krukut masuk ke Tol Depok Antasari ya nah inilah tadi yang mungkin gak kelihatan adalah overpass jalan keupatin ya disini nih oke mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mohon maaf jika suaranya kurang jelas nanti kita akan sambil lagi di video berikutnya untuk terbang rendah di area simpang susun Cikyas jika ada pertanyaan saran masukkan silahkan jangan langsungkan tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video drone Tol Cimanggis Cibitung terbaru berikutnya ataupun juga Progres Tol Jor 2 terbaru lainnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati